Sahabat Kompas.com Cijak rudal terlihat di langit saat pasukan Rusia kembali mengenjarkan serangan di wilayah kota Bahmut, Ukraina pada Kamis 12 Mei 2022. Militer Ukraina mengatakan pasukan Rusia menyerbu dua desa di dekat kota di mana terlihat asap membumbung ke timur dari kedua daerah tersebut. Sehari sebelumnya serangan udara Rusia telah merusak gedung lebaga pendidikan serta rumah-rumah di dekatnya. Para pekerja juga berusaha memulihkan pasukan air ke daerah itu setelah pipa saluran terkena dampak. Salah satu warga yang tinggal di sekitar tempat kejadian, Ihor Kuznetsov menyebut bahwa dia hanya mendengar suara ledakan dan tidak ada suara lain. Penduduk menyebut tinggal di Bahmut, Kini menjadi semakin sulit. Serangan demi serangan terus meningkat dan lebih banyak orang bergantung pada bantuan kemanusiaan karena akses kebutuhan menjadi semakin langka. Sejak Kamis pagi, orang-orang menunggu untuk mencoba mengambil uang dari ATM atau membeli apa yang mereka butuhkan dari beberapa pasar yang masih buka. Sejumlah harga bahan-bahan nangik dan mulai mengalami kelangkaan. Di sisi kota lain yakni Donbass, kemajuan Rusia melambat. Militer Ukraina mencatat bahwa Moswa telah mencapai keberhasilan parsial. Menurut Gubernur Regional Donetsk, di Bahmut terhitung sebanyak 4 keluarga sipil dilaporkan tewas dan 5 lainnya terluka dalam update kasus pembaruan terbaru pada Kamis 5 Mei 2022. Sejumlah wilayah sedang dilanda serangan udara dan serangan artileri yang kuat di pekan ini. Hal ini membuat sejumlah wilayah sangat berbahaya untuk ditinggali bahkan didatangi wartawan. Oleh karena itu, baik Ukraina maupun pemberontak dukungan Moswa yang bertempur di timur juga telah memperlakukan pembatasan ketat pada pelaporan dari zona pertempuran. Terima kasih telah menonton!